Baik, selamat menikmati Kali ini kita akan bahas materi tentang limit aljabar Aljabar yang bentuk tahinga X-nya menuju tahinga Oke, disini ada beberapa bentuk Untuk limit aljabar bentuk tahinga Yang pertama adalah bentuk limit X mendekati tahinga Untuk yang bentuk pecahan Katakanlah dia bentuk pembilangnya adalah AM X pangkat M Tambah AM minus 1 X pangkat M minus 1 Tambah AM minus 2 X pangkat M minus 2 Kemudian ditambah titik-titik-titik Sampai dia A2 X kuadrat Tambah A1 X pangkat 1 Tambah A0 Nah, ini bagian pembilangnya Nah, kemudian bagian penyebutnya Katakanlah BN X pangkat M Tambah BN minus 1 X pangkatnya N minus 1 Kemudian BN minus 2 X-nya pangkat N minus 2 Tambah titik-titik-titik Sampai B2 X pangkat 2 Tambah B1 X pangkat 1 Tambah B0 Nah, untuk bentuk limit tahinga Bentuk yang pertama ini Dimana bentuknya pecahan Itu nanti kita bagikan dengan pangkat tertinggi Pembilang dan penyebut pangkat tinggi X sama dengan berapa Nanti kemungkinan hasilnya itu ada 3 Nah, kita cukup melihat pangkat tertinggi Nah, untuk yang pembilang pangkat tertinggi M Nah, penyebut pangkat tertingginya N pastinya ya Nah, jadi kita bisa cukup membandingkan M dengan N ya Ada 3 kemungkinan Bisa jadi M lebih besar dari N Artinya pangkat yang di atas lebih besar dibanding yang bawah Kemudian bisa kemungkinan kedua adalah pangkatnya sama Pembilang dan penyebut pangkat tertingginya Bisa juga M kurang dari N Artinya pangkat yang tertinggi ada di penyebut Nah, kalau pangkat tinggian yang atas Ya, pangkat tertingginya lebih besar yang pembilang Maka jawabannya tahinga Ada pun tanda plus minusnya mengikuti tanda dari AM ini Kemudian kalau pangkatnya sama M dengan N Pangkat tertinggi sama Maka cukup kita ambil koepisiennya saja hasilnya Jadi nanti hasilnya akan menjadi AM dibagi BN Ya, ini koepisiennya Kemudian kalau pangkatnya tinggian yang bawah Maka hasilnya akan sama dengan 0 Nah, ini bentuk yang pertama Ya, coba kita bahas dulu ya Bentuk yang pertama Oke, kita bahas soal nomor 1 Kita terapkan untuk bentuk ajabertahhingga Yang pertama Di sini limit X menuju tahinga Untuk 2X Akar X tambah 1 dibagi X kuadrat minus 1 Nah, ini soalnya Kalau kita jadikan pangkat Untuk akarnya Maka kita akan punya 2X dikali akar X Itu artinya X pangkat 1 dikali X pangkat setengah Jadi X pangkat 3 per 2 Ditambah 1 Kemudian dibagi dengan X pangkat 2 minus 1 Nah, kalau kita perhatikan Pangkat tertinggi yang atas yang pembilang ini 3 per 2 Sementara pangkat tertinggi yang penyebut adalah 2 Jadi pangkat C tinggian yang bawah Nah, karena tinggiannya yang bawah Maka kita gunakan hasil yang ketiga M kurang dari N Hasilnya akan sama dengan 0 Jadi untuk soal yang pertama ini Kita pilih opsinya yang B Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 Limit X menuju tahinga Bentuk pecahan Nah, kita lihat pangkat tertinggi yang atas 2 Yang bawah juga 2 Sehingga kita masuk ke bentuk yang kedua ini Pangkatnya sama Atas dan bawah Sehingga cukup kita jawab Koepisiennya Yang pertama, yang atas ini 1 Koepisien yang penyebut adalah 2 Maka jawabannya adalah 1 per 2 Jadi kita pilih opsinya yang B Untuk soal nomor 2 Kita lanjutkan ke soal nomor 3 Limit X menuju tahinga Dari 2X tambah 1 dikali 3X tambah 1 Dibagi X tambah 1 dikali 4X tambah 1 Nah, kalau kita perhatikan Pangkat tertinggi dari yang atas ini Terjadi ketika 2X dikali 3X kuadrat Jadi kalau kita tuliskan limit X menuju tahinga Dari 2X kali 3X adalah 6X pangkat 2 Yang bagian setelahnya Tidak usah kita perhatikan Karena kalau dalam limit tahinga untuk pecahan Yang kita perhatikan hanya pangkat yang tertinggi Kemudian yang bawah juga demikian Pangkat tertinggi terjadi ketika X dikali 4X Jadi kalau kita tuliskan disini hasilnya 4X pangkat 2 Nah, sehingga kalau kita lihat Baik pembilan maupun penyebut Pangkatnya sama-sama 2 tertingginya Maka kita jawab hasilnya adalah berupa Koepisiennya 6 per 4 Atau kalau kita sederhanakan Jadi 3 per 2 atau 1, 1 per 2 Jadi kita pilih opsinya yang D Untuk soal nomor 3 Nah, kemudian soal nomor 4 Limit tahinga Untuk bentuk pecahan Pangkat tertinggi adalah X pangkat 2 Tapi dalam akar Jadi kalau kita lihat disini Limit X menuju tahinga dari X kuadrat Tapi diakarkan Sementara yang bawah adalah 2X Pangkat tertinggi berarti 1 Nah, sehingga Kalau kita ambil kesimpulan Ini X pangkat 2 diakarin kan jadi X pangkat 1 Jadi pangkat tertingginya X pangkat 1 Yang bawah juga X pangkat 1 Sehingga derajatnya sama Pembilan dan penyebut Nah, sehingga kita dapatkan Hasilnya adalah koepisiennya Ya, akar 1 Ya, dibagi 2 Nah, itu hasilnya 1 per 2 Dalam desimal jadi 0,5 Nah, jadi untuk soal nomor 4 Kita pilih yang B ya, opsinya Kita lanjutkan ke soal nomor 5 Limit X menuju tahinga Bentuk pecahan Jadi cukup kita ada pangkat tertinggi Dari yang bagian pembilang Ya, kalau kita tuliskan Ini limit X menuju tahinga Bagian pembilang itu Pangkat tertingginya ada di X pangkat 2 Dia dalam akar Dikurang akar 2X kuadrat Dalam akar juga ya Jadi ini akar X kuadrat Ya, tambahnya nggak usah kita perhatikan ya Karena pastinya kalah dengan yang Derajat tertinggi ya X kuadrat Dikurang akar 2X kuadrat Ya Nah, ini pangkat tertingginya X pangkat 2 Diakarin Dibagi dengan X tambah 1 Ditambah akar 2X kuadrat Nah, seperti ini Nah, kalau kita perhatikan Derajat tertingginya adalah X pangkat 2 diakarin Jadi X pangkat 1 Pangkat tertingginya Nah, ini juga X pangkat 1 Nah, kalau yang bagian penyebut X pangkat 1 Ini juga 2X kuadrat Diakarin juga X pangkat 1 Jadi pangkat tertingginya adalah X pangkat 1 Baik pembilang maupun penyebut Jadi cukup kita ambil Koefisiennya saja Ini koefisiennya akar 1 Dikurang akar 2 Jadi bagi 1 Ditambah akar 2 Nah Ini hasil limitnya Nah, tapi kita bisa sederhanakan Dengan cara Kita kalikan sekawan Jadi 1 min akar 2 1 min akar 2 Maka kita peroleh 1 x 1 1 x min akar 2 Akar 2 Min akar 2 x 1 Min akar 2 Min akar 2 x min akar 2 Jadi plus 2 Dibagi dengan Nah, kalau sekawan Bentuknya pastinya Kuadrat dikurang kuadrat Jadi 1 dikurang 1 kuadrat 1 Dikurang akar 2 kuadrat 2 Ya, maka kita peroleh Ini 1 tambah 2 3 Dikurang 2 akar 2 Dibagi dengan Min 1 Nah, sehingga kita peroleh Min 3 plus 2 akar 2 Atau 2 akar 2 Min 3 Nah, maka kita pilih Opsinya yang D ya Untuk soal nomor 5 Oke, nah itu Limit tahingga aljabar Bentuk yang pertama Nah, penerapan seperti itu Nah, sekarang kita masuk Limit aljabar Bentuk yang kedua Nah, bentuk yang kedua adalah Limit x mendekati tahingga Untuk bentuknya adalah Akar ax tambah b Ya, dikurang akar Px tambah q Nah, ini cara mengerjakannya adalah Kita kalikan sekawan Nanti bentuknya jadi pecahan Nah, jadilah bentuk yang pertama Nah, bisa dicoba nanti ya Nah, sehingga nanti Kemungkinan jawabannya juga sama Ada 3 Nah, kita tinggal Memantau keeficien x-nya Ya, baik A maupun P Ya, masing-masing Di sini ada 3 kemungkinan Bisa jadi A lebih besar P Bisa jadi A sama dengan P Bisa jadi A kurang dari P Nah, gimana? Apa hasilnya yang terjadi Ketika A-nya lebih besar dari P Nah, kalau A lebih besar dari P Maka hasilnya adalah plus pastinya Besar dikurang kecil Ya, jadi plus Plus apa? Plus tahingga Nah, kemudian kalau A kurang dari P Berarti kan kecil dikurang besar Ya, tentunya jadi minus Ya, hasilnya minus tahingga Nah, yang terakhir adalah ketika A sama dengan P Nah, A sama dengan P Kalau dikurang ya pastinya 0 Nah, ini kemungkinan hasil Untuk jenis yang kedua Oke, coba kita terapkan ya Nah, ini jenis yang kedua Ada di nomor 6 Ya, limit tahingga Ini kalau kita Saya tulis ulang Bentuknya limit X mendekati tahingga Ya, dari akar 3X minus 1 Ya, dikurang akar 2X plus 1 Nah, bentuknya adalah Akar X tambah B Digurang akar PX Nah, kalau kita perhatikan Lihat koepisien X-nya 3 yang pertama Yang kedua adalah 2 Nah, sehingga kan lebih besar 3 dibandingkan 2 ya Lebih besar yang A dibandingkan yang P Maka kita pilih Kita tentukan jawabannya Pastinya akan menjadi sama dengan Plus tahingga Nah, jadi kita pilih opsinya yang E Ya, untuk soal nomor 6 Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir Bentuk yang ketiga Untuk limit tahingga Bentuk ajabar ya Nah, bentuk yang ketiganya Hampir minip dengan bentuk yang kedua Nah, limit X mendekati tahingga Untuk akar AX kuadrat Tambah BX Tambah C Ya, dikurang akar PX kuadrat Tambah QX Tambah R Nah, ini ada 3 kemungkinan juga Yang kita perhatikan apa? Yang kita perhatikan koepisien yang tertinggi X kuadrat dan Koepisien yang tertinggi X yang kuadrat yang kedua Jadi A dan P aja yang kita perhatikan Nah, di sini juga sama Ada 3 kemungkinan Bisa A besar dari P Kemungkinan A sama dengan P Kemungkinan yang ketiga adalah A kurang dari P Untuk kemungkinan pertama Dan yang ketiga Sama hasilnya dengan bentuk yang kedua tadi Ya, hasilnya akan sama dengan Plus tahingga Ini akan jadi minus tahingga Tapi ketika A sama dengan P Maka hasilnya akan jadi sama dengan B dikurang Q Ya, koepisien X-nya kita kurang B dengan Q ya B dikurang Q Dibagi 2 akar A Boleh juga kita tulis 2 akar P juga boleh Ya, karena A dan P akan sama Nah, ini jawaban untuk Kalau seandainya A sama dengan P Koepisien X kuadratnya sama Coba kita praktekan Oke, kita praktekan Di soal nomor 7 Dan soal nomor 8 Nah, kita lihat nomor 7 Ya, nomor 7 ini Koepisien X kuadratnya sama Maka kita bisa terapkan B min Q per 2 akar A B-nya 3 Ya, dikurang Q Q-nya 1 ya Koepisiennya Dibagi 2 akar A A-nya 2 Ya, maka kita Sederhanakan Jadi 2 dibagi 2 akar 2 Nah, 2 ini coret Ya, maka dapatlah 1 per akar 2 1 per akar 2 Kita rasionalkan penyebut Dikali akar 2 per akar 2 Maka kita peroleh jadi 1 per 2 akar 2 Ya, jadi kita pilih opsinya yang D Untuk soal nomor 7 Nah, sekarang kita lihat Untuk soal nomor 8 Lihat koepisien X-nya Untuk yang X kuadrat ya Koepisien X kuadrat Untuk yang pertama Yang depan adalah 1 Sementara yang X kuadrat yang kedua Koepisiennya adalah 2 Nah, jelas tidak sama Ya, besaran yang kanan Dibanding yang kiri ya Sehingga ini 1 Kurang dari 2 Kita jawab Bentuk A kurang dari P Maka jawabannya adalah Minus tahinga Jadi nomor 8 Kita pilih opsinya yang Yang A ya Baik, kita lanjutkan Ke soal nomor 9 dan 10 Ya, nomor 9 Ini ada 2 cara Ya, saya tuliskan Di sini bentuknya tidak akar ya Yang depan ini tidak akar Nah, tapi bisa kita jadikan Bentuk umum kayak nomor 3 Akar-kurang akar Dengan cara Ya, dengan nomor 9 Jadi limit X mendekat tita hingga Dari 2 X-1 ini Kita jadikan akar Dengan cara kita kuadratkan Kemudian diakarin Nah, maka nanti jadi akar-kurang akar ya Nah, dikurang akar 4 X kuadrat Plus X plus 5 Nah, kemudian ini bisa diuraikan Menjadi limit X mendekat tita Hingga dari akar 2 X-1 dikuadratkan Jadi 4 X kuadrat Minus 4 X plus 1 Ya, dikurang akar 4 X kuadrat Plus X plus 5 Nah, kalau kita perhatikan Koepisien X kuadratnya sama Maka dapatlah hasilnya Sama dengan B min Q B-nya min 4 Ya Dikurang Q Koepisien X-nya juga 1 Dibagi 2 akar A A-nya 4 Nah, kita sederhanakan Jadi minus 5 per 2 kali 2 4 Jadi min 5 per 4 Atau min 1 1 per 4 Ya, jadi kita pilih opsinya yang B ya Untuk soal nomor 9 Nah, sebenarnya nomor 9 Bisa juga kita terapkan Cara yang berikut Ya Nah, cara yang kedua Bisa juga Ini kita tandain Kita batasin Caranya Kita dengan cara Cukup kita Jadikan Apa? Akar yang ada X-nya saja Ya Yang ada X-nya berarti Yang ada 2 X-nya Jadi hanya 2 X yang kita jadikan akar Jadi limit X mendekat kita Hingga dari 2 X ini yang kita jadikan akar Nah, caranya tinggal kita kuadratin 2 X kekuadratin Ya Kemudian minus akar 4 X kuadrat Tambah X plus 5 Nah, kemudian Min 1 ini gimana? Min 1 taruh A di belakang Nah, gitu ya Jadi nanti cukup kita cari limit ini Hasilnya berapa dikurang 1 Ya, coba kita cari Jadi ini kan limit Ya, akar 2 X kuadrat Ini kan 4 X kuadrat Ini sama koefisien Sama-sama 4 Jadi B min Ki Nah, disini gagal ada koefisien X-nya Artinya koefisien X-nya 0 Ya, dikurang Koefisien X-nya disini Nah, 1 Dibagi 2 akar A A-nya 4 jilisnya Kalau kita uraikan Jadi 4 X kuadrat Nah, ini hasil limitnya Dikurang 1 Ya, karena kan konstantin Limit dari konstantin Ya, konstantin juga Maka kita peroleh Min 1 per 4 Dikurang 1 Nah, dapatlah Min 1 1 per 4 Ya, sama dengan cara ini Ya, cara yang pertama Nah, ini untuk soal nomor 9 Nah, nomor 10 kita terapkan Cara yang kedua saja Ya, jadi 10 Nah, kita peroleh nanti Jadi limit X mendekati tahingga Nah, yang pertama akar Udah bentuk akar ya 9 X kuadrat Tambah X min 3 Diakarin Nah, tapi yang keduanya Nggak akar Nah, cukup kita ambil Yang ada X-nya saja 3 X yang kita akarin Jadi dikurang dari 3 X dikuadratkan Akar dari 3 X kuadrat Adalah 9 X kuadrat Ditambah 5 Taruh di belakang Gitu ya Nah, ini Nah, tugas kita adalah Mencari limit yang ini Di akar kurang akar Nanti hasilnya tinggal Ditambah 5 Oke, jadi kita punya Ini limitnya Hasilnya B min Ki Ya, karena koepisien Sama-sama 9 B min Ki B-nya 1 Dikurang Ki Nah, di sini Nggak ada koepisien X-nya Berarti 0 ya Maksudnya ya Dibagi 2 akar A Hanya 9 Kemudian tambah 5 Nah, gini Nggak boleh lupa 5-nya Nah, seperti ini Maka dapatlah hasilnya 1 per 2 kali 3 6 Tambah 5 1 per 6 Tambah 5 Ya, jadilah 5 1 per 6 Nah, jadi untuk nomor 10 Kita pilih opsinya yang Yang D 1 per 6 2 per 8 3 4 4 4 8 8 9 9 11 11